PEMBICARA 1 Masyarakat Kabupaten Madiun dalam cengkeraman penjajah Masyarakat Kabupaten Madiun dalam cengkeraman penjajah Masyarakat Sa'iyek Sa'eko Proyoholopis Kuntul Baris menuju memayu Hayuning Bawono yang berorientasi kepada cinta lingkungan. Dan selanjutnya masyarakatnya ditata agar tidak ada perpecahan yang kemudian menjurus kekesenian tayuk atau ditoto ben guyu, dalam arti rukun agawesan tuso. Situs Kamboja Merah Putih Adalah situs peninggalan Kiai Ageng Pasopati waktu ngeraman di desa Walirang atau Durenan. Situs yang masih terkait dengan situs Sukobranti inilah tidak lepas dari sejarah Palang Mejayan Raden Ngabehi Lopraipuro. Ini ya Pak Toh situsnya? Nah ini situsnya? Situs Pasopati ya. Ayo kita masuk ya langsung aja. Pohon Kamboja yang berumur lebih dari 200 tahun ini masih tampak segar dan beraura mistik yang kuat. Ini namanya situs Pasopati ya Pak Toh? Situs Pasopati dan ini adalah salah satu sandi alam yaitu pohon Kamboja Merah dan Putih. Jadi juarang sekali ada pohon Kamboja yang satu daun merah dan putih ini. Ya merah dan putih seperti ini. Bunganya ya Pak? Iya ini ada merah dan ada putih. Jarang ini. Hanya di Sukobranti ini. Apakah ada filosofinya atau apa Pak Toh mungkin dengan adanya Kamboja? Ya jadi situs ini dulu memang, kan ini situs ini ada di Leng Gunung Wilis. Iya. Dan pohon yang namanya pohon Kamboja Merah Putih ini. Ini umurnya sudah lebih dari 200 tahun. Makanya tarang kok ini gak cukup. Ini saking tuanya. Besarnya diameter juga. Betul. Ini satu-satunya pohon Kamboja yang masih hidup dan masih segar. Ini adalah yang disebut dengan situs Pasopati. Jadi situs Pasopati itu setelah beliau bermunajat di sini. Meminta apa namanya kepada Tuhan tentang ini dan sebagainya. Kemudian setelah berhasil mendapatkan wangsit. Kemudian pindah ke sana tadi. Dan beralih nama menjadi Sukobranti. Tapi Pak Toh disana tadi kan juga ada sebuah batu yang ada di pendopo kecil tadi ya. Nah itu katanya batu itu berasal dari sini ya. Ya dipindahkan ke sana. Jadi memang di sini sebelum keageng Pasopati itu hijau ke sana. Memang ini terlebih dahulu. Nah berbicara tentang situs Pasopati. Pasti nama Pasopati itu memang sangat penting di desa ini. Bisa dijelaskan siapa sih tokoh Pasopati itu sendiri? Nah jadi tokoh Pasopati itu untuk masyarakat desa ini dibuat suatu pepunden atau juga disebut perdanyangan. Makanya ada memang perdanyangan itu diartikan koredomit dan sebagainya. Dan ini harus diluruskan. Karena Bapak Daikatnya, Danyang itu adalah urutan ke-10. Artinya Seng Bapak Deso 200 tahun yang lalu itu ya ini disebut perdanyangan. Karena urutannya anak, satu, Bapak, Mbah, Buyut, Cangga, Waren, Udekudet, Gantung Siwur, Gropak Sinti, Danyang. Nah Pak Tok yang Pak Tok jelaskan itu tadi kan berupa dari punden ini sendiri. Yang saya maksudkan tadi adalah tokoh Pasopati ini sebenarnya siapa Pak Tok? Ya tokoh Pasopati sampai detik ini belum pernah ada orang yang menjelaskan cara valid. Karena disini ini adalah kantong-kantong prajurit di Ponegoro. Pada tahun 1806, ini ada hubungannya dengan Palang Mejayan. Di sinilah konon, Palang Mejayan Loprawiro Dipuro, Mesubrotong, meminta kepada yang jagat sekalir untuk membebaskan masyarakat Kabupaten Madiun dalam cengkeraman penjajah. Palang Mejayan kan di dalam cerita dongkrek itu sendiri, Palang Mejayan itu pernah ke Gunung Kidul. Ini Gunung Kidul ya kalau ditarik jajah-jajah. Disini beliau meditasi, memintokkan Ugraning Gusti, memintokkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Agar supaya daerah dan sekitarannya ini bisa tenteram ayam, tidak bisa lepas dari penjajah. Di sinilah kemudian yang namanya Tilik Sandi atau yang disebut juga yang Pak Sok Pati tadi itu, itu kan nama-nama anu, nama-nama sindiran, posoing pati. Tapi saya yakin bahwa ini sesuai dengan cerita dongkrek dari Palang Mejayan. Saya yakin ini adalah Loprawiro Dipuro. Ini benar-benar keyakinan saya, enggak tahu keyakinan orang dan sebagainya. Tapi saya yakin ini adalah Palang Mejayan, yaitu Eyang Loprawiro Dipuro. Ya mungkin karena beliau juga pernah bermeditasi di Gunung Kidul. Sedangkan lokasi ini sendiri adalah lokasi yang memang lokasinya sebelah selatan dari Caruban sendiri. Iya Pak. Makanya orang di sini itu, kalau orang ngarik, orang diterima, mesti ngarani, oh mau ke Dulan lah itu apa. Nah Pak Tok, kenapa kok dipilih Desa Durenan ini sebagai tempat menyusun strategi? Ya, jadi ini ada satu rekumentasi. Pada jaman Loprawiro Dipuro, menjadi Palang Mejayan, itu mendapat instruksi dari Ayah Anda. Lekwe ngidul lo na Gunung Kidul. Yang dimasuk Gunung Kidul itu di sini. Itu satu amanatnya, Tumenggung Prawiro Dipuro, kepada Loprawiro Dipuro. Dan di sini memang strategis. Di situ dulu ada kebur kopi milik Belanda. Ya, milik Belanda. Dan di samping itu ada salah satu juga, yang apa namanya, ada tokoh sahabat akrabnya Loprawiro Dipuro, itu namanya Kia Gengliman. Ya, Kia Gengliman itu juga orang yang sudah dubur-ubur Belanda, dan kebetulan Kia Gengliman itu ada di Darah Nganjuk, yang sekarang terkenal dengan Desa Ngaliman. Tokoh ini juga wadah tidak pernah kawin. Nah, Pak Tok, ini kan sudah dua situs yang kita kunjungi. Nah, setelah ini, situs mana lagi, Pak Tok? Setelah ini, kita ke situs yang disebut dengan Randu Gambit. Baik, ya. Nanti. Pak Tok, jelaskan di sana saja. Ya, kita jelaskan. Ayo kita ke sana. Dengan kehendak alam, bunga Kamboja di situs ini mekar dengan warna merah putih, yang artinya keberanian dalam perjuangan dan suci dalam kematian. Disinilah para leluhur-leluhur Jawa dalam berinteraksi dengan alam, sehingga Tuhan mengabulkan semua permintaan hambanya sampai dengan terwujud kemerdekaan Indonesia. Situs Randu Gambit Situs yang identik dengan Sigit, yaitu petilasan yang pernah dibuat aktivitas spiritual oleh para leluhur zaman dulu. Randu Gambit yang eksotik dengan pemandangan Gunung Wilis adalah merupakan situs spiritual budi luhur, dikandung maksud merupakan epigrafi atau prolanpito. Randu dimaknai sebagai pangeran Kang Dudu. Jika diperdalam, sejatine pangeran Kang Ono, kui Dudu, laseng Dudu kui sejatineng pangeran. Ini di tengah gundukan disebut Sitigil. Kenapa sih Sitigil lemah duhur? Jadi ini juga merupakan satu situs. Nah situs ini biasa orang sini menyebut dengan Randu Dampit. Tapi Pak Tok, kok enggak ada pohon Randunya ya? Kenapa kok bisa dinamakan Situs Randu Dampit? Ya karena waktunya sudah 200 tahun yang lalu, otomatis Randunya tadi ya sudah robo, sudah menjadi tepakan rayap, kemudian ketukuran wet ringin. Nah Pak Tok, bisa dijelaskan atau diceritakan tentang Situs Randu Dampit ini seperti apa? Jadi Randu Dampit ini sebelum ke sini kan ada dua murid, diantara sekian banyak murid itu yang lulus ya dalam ilmu Kanuragan Kawijayan. Itu cuma dua orang, yaitu Yageng Pasopati nomor satu, kemudian yang nomor dua adalah Sanak Pogalan. Dua orang tokoh inilah kemudian berkomitmen menjalin sebuah janji di sini. Nah istilahnya, dikwengetan, kemulon, ayo perjuangan ini ayo diterusno. Di sinilah ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian apa namanya, bisa dikatakan perjanjian kestiaan untuk meneruskan perjuangan. Nah kemudian di situ juga pada waktu itu masih ada Randu belum ini. Nah Randu itu kemudian oleh orang warga di sini disebut Randu Dampit. Kenapa disebut Randu Dampit? Karena Dampit ini bisa dimaknai sebagai berdua. Lahir Dampit, lahir kembar itu sama, berdua. Jadi ceritanya seperti itu. Yang kemudian di sini adalah merupakan suatu perjanjian atau komitmen, atau bisa juga dikatakan komitmen terakhir, untuk perjanjiannya pertemuan di sini itu yang ke sana, yang sana Pogalan itu ke timur, yang ke Ageng Pasopati ke barat. Ya seperti itu. Nah Pak Tok, situs-situs yang kita kunjungi ini tadi adalah beberapa situs yang ada di desa Durenan. Sedangkan dari masyarakat sekitar, desa ini dulunya adalah desa Waliran. Kenapa kok bisa berganti nama menjadi Durenan? Nah itu ada sejarahnya. Jadi secaranya itu panjang, dan untuk jelas nanti akan saya jelaskan, di situs Purwo, di situ ada sumber. Ada sumber, dan nanti kita ke sana kurang lebih jaraknya dari sini, ya 2 kilo. Kita langsung ke sana. Langsung ke sana aja. Mari. Dalam kroni sahur sepuh, Randu Dampit juga merupakan sebuah prasasti alam, di mana dua orang atau Dampit melakukan sumpah prasetia dalam meneruskan perjuangan melawan Belanda. Tidak jauh dari rumah kepala desa Purwo, lurah pertama desa Walirang, terdapat sumber yang airnya menetes dari atas seperti tetesan lo Prawiro di Puro saat ngeraman di hutan Kidulan pada tahun 1862. Sumber tangis ini dulu pertama kali, yang menemukan ini adalah Eyang Purwo sebagai kepala desa pertama di desa Waliran ya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.